Hai Oke selamat datang di pagi Mobile Campus Championship 2020 perkenalkan saya timba yang akan memandu jalannya pertandingan pada match keempat kali ini di mat sunhawk antara grup A dan B kita lihat di sini Hai pesawatnya sudah mulai berangkat dari arah mau mulai menuju ke arah kem Alfa tetap persebaran ke timnya cukup menyulitkan ya untuk tim-tim yang berada di bawah empat rutinannya itu karena terlalu diatas ya karena di sini ya tim sudah mulai turun ke tempat masing-masing karena ini match keempat jadi mereka sudah tahu lah tempat-tempat yang dimana ada lawannya jadi mereka kita bisa hindari tapi sini kita lihat terjadi perubatan kompaun diarah bootcamp dan disini BTR versus mod siapa kan yang akan menjadi ruasa bootcamp dan disini micro voice yang mendapatkan berdasarkan mod frenzy dengan shotgun 50 rohnya ini punya helen fast terlihat berada pada tempat ini banyak-tetati ada yang memulakan bom pakai konek caranya atas mau grandet menganakkan ya oke Vector sudah mulai ditembak disana untuk kasih tahu bahwa ini nih saya ini ada Vector dibalas juga yang pro-boy flank cari tempat lain cari viewline dan lain-lain oke Ryzen free fire disana karena no mercy itu belum mengenai RRBGETRON VS MOR ini agak klasik ini ya rivalitas bootcamp berdarah masih sama-sama tidak ada yang mau mengalah tidak ada yang membuat kesalahan serius apapun saya juga disini masih TPP di atas menembak-nembakan AKM guna memberitahu bahwa saya sudah punya AKM ini tembakan peringatannya supaya BTR mungkin cabut dari kompon mereka tapi kita disini BTR juga tidak mau mengalah saling menguji pergerakan belum ada yoki preferens ruksi nah liat langsung potas kembali dia udah punya Thompson dan motor ya suksi masih mencari oh mikroby coba melakukan bom lihat apakah connect masih oh dilepas sama dia lihat oke dia berkurang ah ini yang serius mungkin lihat apakah akan dibuang satu dua tiga dibuang koneka juar tidak baik saya sudah mengetahuinya kembali lagi berputar-putar dia luksi suksi suksi dan luksi berada di sebelah luar sementara Ryzen dan mikroby berada di gedung U terlihat di awal mereka turun bersama di gedung U tapi tidak ada yang terjadi klub ya sangat terlapis kali mereka tapi ya kedua tim ini bakalan sangat-sangat rugi kalau mereka bertahan di arah bootcamp cukup lama ya sudah jalan sisa 2 menit circle berjalan sementara mereka masih disitu dan looting ini masih minim ini akan menjadi sangat-sangat merugikan buat mereka ketika zona sudah berjalan mereka akan rotasinya akan lambat mereka bisa di cut-cut sama tim lain dan mereka utility nya bahkan kurang karena ya bootcamp untuk dua tim itu sangat-sangat miskin ya sebenarnya banyak cuma kalau terlalu lama menahan main kayak gitu kan tidak ada waktu untuk looting nah kayak gini mending ada yang untuk looting ini suksi dan luksi sudah mulai tarik dulu untuk looting-looting sementara Ryzen sama mikroby menahan di sana mencari pergerakan mencari informasi di mana kawalannya sementara subsidi dan luksi looting sambil mengklang ya dan sini saya masih di tempat yang sama dengan looting yang sama kita lihat seperti kebingungan kita lihat disini menahan di tempat yang sama peter ini sudah mulai menarik mereka tahu bahwa ini kerugian ini kalau lama ditahani tidak bisa ini seperti ini kita lihat sudah mulai menjauh dari genung uung apakah ini menjauh untuk menang atau menjauh untuk kabur dari bootcamp apakah ini menjauh untuk ngeflang atau menjauh untuk ya ke circle ke zona kita lihat disini masih more no mercy masih more no mercy kita lihat tiga orang tempat yang sama cari info dimana kak BTR sekarang berada meresim punya kain 32 kita lihat oh suksi sudah perangkat jauh disana kainan disitu sementara mereka memakai formasi satu tiga ya luksi eh luksi oke kita pindah ke tim lain ada poin dan red sudah saling mengunci kita lihat poin disini satu 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 mereka agak split ya sementara red kings disini masih sendirian temannya tidak tahu dimana kita lihat poin dan spread doang para red kings jadi disini langsung saja ditulangkan ke arah lo biar red kings harus pulang ke arah lo disementara itu poin dan mortriu juga berhasil menangkan si ren riu si ren sangat-sangat baik sekali poin disini sabar dia sabar lihat langsung poin mortriu kembali memulangkan wow iya ini first block tadi ya poin dark 2k iya first block ke arah ee... apa tadi? red kings oke kita lihat BTR masih juga menahan di era boot game sudah sudah teman-teman sekalian luksi sambil looting-looting manu sambil planking-planking flanking-planking iya ada luksi yang udah mulai bagus nih utility dari luksi nah dia bertugas untuk flanking sambil looting looting-flanking ya itu role baru ya flanking-looting jadi nanti mereka share item pas zona berjalan kita lihat disini si ren tadi terculik satu ntar victim juga ada disana law free juga ada jauh-jauh disana sedikit ini di daerah depan tadi ya victim chisun round disini disini usaha mengambil tempat untuk menghada di orang yang lewat seperti tadi red kings yang lewat di depan foil uuuuuhh langsung di spray suara mobil ini terdengar sepertinya disini apa akan akan dilewat oleh victim kita lihat tapi masih jauh masih punya kompon disana victim di sisi lain di daerah mana ini ada 69 gig akan segera bertumb kita lihat gig bubu sudah mulai menaiki bukit dari 69 apa yang akan terjadi kita lihat gig mulai gig bubu gig bubu memakai panci-panci gaming supaya stepnya tidak terlalu terdengar kita lihat observer dari gig bubu ini oke sudah mulai mengetahui mungkin ada lawan di kompon atas ini kita lihat step mulai terdengar ngepron saja gig bubu disini kita lihat langsung saja dikenokkan saja oleh 69 hands kita lihat gitons coba menghover gig bubu melempar smoke disana satu set up smoke untuk menyelamatkan nyawa dari gig bubu kita lihat juga 69 slider dari gig bubu langsung saja dipulangkan tanpa basa basi 69 mengamankan satu poin 69 triksi melempar granat apakah konek jual belum konek sama sekali coba lagi oh tidak jadi sayang untuk informasi oke 69 disini mulai oke gig sudah tahu warna lawan di atas mereka cukup bijak menarik diri karena ya mereka tiga orang lawan empat orang dan mereka belum tahu posisi posisinya daripada langsung dipulangkan karaluri ya kan semuanya jadi penting mereka narik karena mereka juga masih zona nah itulah tugas dari observer ya jadi keculik itu sering terjadi untuk observer ya kita lihat gig al masih sabar kita lihat disini terculik kita lihat disitu ada 2-1 berhasil krokkan alter ego alter ego kita lihat ini sudah kena zona ya naik air martin spread on badu berhasil melakukan 21 aneh lihat 2-1 kesul air badu langsung mengulangkan 21 aneh tanpa basa basi kita lihat 3-2 2-2 2-1 ini udah raskar banget disitu ah ya martin knox 21 aneh cover yang sangat baik iya 1 versus 1 1 knox ini ternyata apakah ini adalah akhir bagi alter ego ini ternyata 1 knox 2 sisa 1 sisa alter ego siapakah itu hasil dapat 3 point disini 2-1 e-sport cukup like peneliannya ya kita lihat btr ternyata memilih untuk rotasi daripada menahan diri di bootcamp kita lihat sementara mob hanya mendapat sisa-sisa looting dari btr karena btr sudah meluting-looting pinggir-pinggiran dari bootcamp sangat-sangat bijak sekali disini karena sama-sama bertahan sama-sama tidak ada yang mau melakukan masalahan sehingga optimi pandangan ini 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 kami untuk sedang ceritain ini terbang dengan yang yang dimasalahan darah sehingga 50% langsung saja dirasung pakai apa itu? Hespa ya, wah anak-anak sejak ya Laufrey Hanks mulai berapa kita lihat 6-9 versus Laufrey Hanks Laufrey Hanks berusaha menahan mencari informasi bawah di depannya ada 2 orang kita lihat langsung saja keluar dari komponenya Laufrey Hanks lagi-lagi smoke ya ground game ini dilakukan Hanks supaya stepnya tidak terdengar apakah Laufrey menarik? oke Laufrey coba tarik ke belakang setup lagi berusaha untuk mencari informasi point I'm worth 2k knock Sona disana terlalu-lalu menahan di luar Sona ya merasakan sakitnya kenangan mantan Laufrey cross line 2k flank dia disana sendiri dia 1-3 sementara 6-9 4-4nya berada di sisi oh, bagus sekali set aku melakukan Laufrey cross ini melihat jembatan itu bisa saja dilaluinya dia dia siap-siap habili disana ya sementara Siren belum bohem dari tempatnya jangan saling sabar karena memang masih Sona kedua masih 12 menit di jalan masih panjang sementara victim ada di bukit Siren juga oh, Siren ada di sebelah kiri sementara RNK jaga daerah jembatan Siren MOXP TPP dia juga KNOX1 MOXP kita lihat poin AIMBOT tidak dapat diselamatkan dia tadi KNOXONA terlalu lama menahan poinnya di luar sangat-sangat rugi sementara BTS sudah mulai bukit split 3-1 kerobel jauh di bawah ntar Ryzen menunggu di perbukitan atas Ranis juga mulai cocok untuk naik ke arah bukit ini bukit daerah dekat-dekat ini sudah dibuatkan yang jalan mau ke apa peseberangan antar pulau itu loh oh, Lofel Zora berenang-renang dia berenang untuk keseberang seperti ini mereka melepas 69 melepas dulu ke SONA mereka set up untuk masuk ke SONA dan kita lihat disini lihat SONA kedua SONA yang belum lihat SONA nya disini kita lihat akankah ke arah mana SONA nya wow BTR masih di SONA juga masih di SONA tapi dia lama di bootcamp EVOS juga berada paling tengah SONA ya sementara itu FOIN yang dari dari daerah DOPS mungkin ya dia sudah satu tengahnya tidak bisa disanggapkan karena SONA dia masih di luar ION di arah ruins sementara NFT berada di belakang ini bisa saja NFT kita lihat yang back step ION karena ION berada di depan dari NFT NFT di belakang ini sementara masih di sini kita lihat masih di tempat yang sama LOWFE juga menjaga jembatan sangpun jembatan yang Boneng mengarahkan aimnya ke arah laut siapa tau dia yang drenang-drenang drenang drenang-drenang itu dia Hans oh iya cari orang hasil ketemu SONA ketiga kita lihat mungkin di SONA kelima SONA CONVERSE sudah melihat DARA-DARA Red yang tadi sudah keculit RAD KINGS berada di sekitar cafe nah ini RAD ROCKET COSMIC bukan story coba menunjuk oh iya ini tadi FOIN ketemu dengan poin dikenalkan situ siapa yang kenalkan tadi RRQ RRQ berada oke ada 3 tim disini daerah-daerah kafe ada RRQ di sebelah kiri sana oke sudah mulai terlihat mungkin terjadi display dari sini RRQ langsung ngekenalkan folder motrio langsung saja dibarkin pulang betul-betul ini kau kelihatan sedikit saya tampil langsung pulang karena belum dikerahkan open field banyak banget open field hanya ada stack lock stack lock kecil seperti pohon yang ramping-ramping bisa saja kita oke di sini kita lihat kita lihat oke di sini kita lihat oke di sini kita lihat oke di sini kita lihat RRQ dulu wow oke nice spray down lalu RRQ gaming kita lihat bomb memasak apakah connect kedua orang jika belum connect kita lihat oke teman ini sudah mulai membaikkan ke BR jadi dari poin-poin sudah mulai terjadi dari poin bisa untuk merive temannya kita lihat RRQ oke hujan hujan molotov hujan bomb kita lihat poin berada pada situasi yang penting kita lihat poin berusaha tarik diri hilang dulu mereka berusaha berusaha di Bokong sama RRQ oke di sini poin poin ter-sandwich guys sementara itu red juga mulai ditempat game sama apa RRQ maaf sangat-sangat mantap ya oke geek maaf oke red harus hilang dua teman dua temannya geek mengumuri bukit atas ya red sugar dan akan terjadi oh sementinya meta-meta healing gaming dilakukan led sugar ini mengingat tiap punya healing sebanyak 15 20 bandage minuman ada satu dan tempat ada satu evos masih dalam circle victim juga PR-PR buat tim-tim yang lain apalagi yang seperti red ini sangat-sangat jauh dari circle baik harus berpikir bagaimana masuk ke arah circle kita lihat disitu NFT sudah mulai masuk ada painan di daerah painan sudah mulai banyak tim-tim kita lihat tim-tim 8 21 esport 69 esport juga siren juga oh red heart sudah mulai mati oleh zona karena dia tadi pengenang berusaha menghapati orang yang ingin ke daerah menarah menarah berusaha sudah mulai naik bukit NFT terlihat oleh 61 bone kita lihat disitu pambit naik bukit 69 berusaha melawan NFT yang muncul datang kearah kearah painan ini painan sudah tidak sana juga ya oke sana mulai di dalam kita lihat di sini tidak masalah penting red sugar berhasil kemampuan ice meat oh ini berarti red sugar membokong ya terlihat khusus equal terigo pulang posisi kelimpung 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 dan sudah berhasil oke ambil lagi healing dia mantap sekali 2-1 granite kill terhad oh granite kill itu langsung kena 2 mantap betul-betul di tim pusul melakukan oh mengulangkan micro bagi kita lagi 2 coin ada bom monek lah btr terjepit disini kita lihat mort juga mulai oke dia mengambil kompon dari epos lagi dari laser ada mort ada post dan ada btm ada bom monek disini kita lihat 2 orang silahkan sepertinya btr oke suksi tersisa suksi kita lihat oh btr sel monek di posisi klinik epos berhasil mempertahankan kompon dari situ besar mulai baru selesai perang diserbu lagi di satu discord kita lihat kiri disini warn juga sudah mulai berdarah semua 65 kita lihat dari situ kenalkan nitrate asen point juga kenalkan di parlo victim yang belakang 69 hands banyak dari sini ppd yang punya kompon ini enak victim nah lihat orang rotasi lihat mencoba spray 2 1x2 biar berapa oke git dat penok zona mob renski penok penok epos epos mulai mendapat lawan baru lagi ada lawan baru lagi ia ion liquid kasih penok tan disitu terangga ini harus ulang di pd 14 dirantakan oleh ion antara ion bisa masuk zona sudah ditunggu apakah bisa masuk zona mana harus pulang juga karena ini berat masuk zona ya lihat penumpukan terjadi di arah kiri map dan kanan map belum ada yang masuk di zona settle selain jaspey berada di bukit ini bagus sekali high ground sementara low free masih dengan 4 orang kick masih di world sana bersalah healing healing nfdx toleran harus kumpang oleh corona kita lihat tim status ini low more masih menyisakan 4 pemain ya sementara ion 3 pemain tersisa dengan 4 poin kill yang sudah di kumpulikannya sementara poin 5 poin 2 men tersisa crash spray down blind spray ke arah asap disitu pundi hands kita lihat oke ini sonanya dekat bagi mereka ya selesai para para sona kita lihat di situ evos morpheus mengatakan hijra lagi kartu lograsi tumbang disitu pulang evos morpheus penokan auro kill di spray dapas oleh 5 kill oke gue coba coba disitu display dengan siren audri kill kill penok ok kira si orang masih di skill cek kita lihat jikto berhasil penok 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 di steal kira sama siren di steal kill yang siapa yang siapa ya mantap segala siren nol dari situ berhasil mendapatkan public kill masih banyak sekali sim yang diliwars sauna sepertinya siren akan oke mulai disitu lover hans maka akan penok oke gif farm harus puas di pulang dia 21 sport juga mulai terumbang oleh zona sisa 9 tim dan kita lihat yang di dalam tim 1 2 3 4 5 tim saja 4 tim yang lain yang berusaha healing di luar zona meta healing cukup familiar iya liquid berhasil kenakan xxc apakah bisa di end kita lihat itu banyu sendiri dia melawan lover yang ada 3 orang apakah lover bisa mort misalnya ada ke atas ke atas siren xxc juga harus juga karena zona zona betul-betul baik menjadi MVP pada match kali ini kita lihat pilih 12 pilih 5 ke 21 esport harus pulang 9 poin juga harus pulang di posisi ke 8 itu lagi-lagi juga penok zona kita lihat love sana kita lihat bisa menyayurkan si dan di sini dia space oke mereka dapat zona sementara love sana ya oh epos harus ubah oleh zona juga nah dia lagi victim dan siren oh victim berada di belakang dari love tempat love rata di go poin sementara di depan mereka ada siren rata mereka tidak bisa berbuat banyak sandwich ya dan juga mati zona juga posisi kelima ya dia let's try ya dari tadi terus victim kita hitter oh ini bisa bisa nanti sikam hot war aku pun harap tapi dengan empat pemainnya yang masih yut dan masih suna pion harus tumbuh di posisi ketiga dengan tiga last point kill victim sisa satu orang pakai atas ketua victim kita lihat mode knock lagi siren oh siren bisa merubah kareng bisa pakai siren lock speed dengan siren jaspace bisa lihat knock frame sama teman kita hasil dan sisi end saja di secure kill kita lihat disini siren masih dengan tiga orang victim ada tiga orang tapi satu knock kita menit sisi dua active player nya morg sementara ini tiga juga jadi tiga versus tiga versus dua min satu oke sepertinya jaket bisa di revet kalau tidak end sama siren 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 disini high posisi oke terlihat disini mau flansky tapi masih tahan ada tiga team berada di last siren lelga tuju kita lihat morg flansky berus oke berlip liput dia go jok kanan kiri oke siren mox berhasil knock kan open knock di end ya oke mox kita lihat disitu melawan dua team victim siren berhasil di knock morg mort versus victim versus siren kita lihat disini siapa yang akan terlebih dahulu dikulangkan ataukah dua dua lelaki oke masing ada yang knock kita lihat oke knock lagi siren disitu bisa dua player player terkepas kita lihat box space sudah oh killing speed dapatkan siren menalami sisa victim dua versus dua ini betul-betul akan sangat mendebarkan kita lihat siren yang bisa menepas winner versus winner siren k victim k kita lihat dua versus dua oke backup fire di situ siren berusaha naik arah batu mencari vision yang lebih banyak siren di siren di kita lompat mencari view DPP dia sudah saling tahu seharusnya kita lihat siapa yang terwin 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 darah darah ini victim sisu masih sabar dia depan depan ini seharusnya agree dan victim banyak sudah saling tahu ya oh maju dia satu batu sekarang mereka kalau masih ada bom ini bisa jadi bencana buat oke coba bait disana muncul kanan kiri biar menembak lawannya siapa yang dihitungkan dihitungkan victim disitu karena victim darah zona ya sementara kita lihat atap dari kiri oh di tembakan oke dua lawan satu kita lihat sekarang disini masing-masing heal kita lihat bisa 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 oke oh winner winner chicken winner ngasih dapatkan oleh siren nice try untuk victim sangat-sangat baik sekali pertandingan match keempat ini sunhope ini nge-nge menengah dengan siren sport mulai yang cukup rapi walaupun dia tidak sona nge-nge lansir itu tadi tapi mereka betul-betul setup yang rapi mereka dua orang kanan kiri mereka pancing untuk yang ditembek tadi si jaspe kalau gak salah terus di apa di backup fire sementara tadi telat victimnya backup fire yang disitu agak jauh mereka terpisah oleh batu dan pokok oke itu tadi match sunhope kita akan ketemu lagi match lanjutnya terima kasih saya timba bersama wikmah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih